Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Santik Toranita. Saya dari Sikos Panca Bakti. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi masih dengan topik yang sama di seputaran patofisiologi. Untuk diskusi kali ini, kita akan diskusi tentang kematian sel. Ini saya coba share screennya. Baiklah, topik yang kali ini tentang kematian sel. Jadi beberapa sel yang mudah cedera, ada empat. Yang pertama, membran sel. Yang kedua, mitokondria. Yang ketiga, RE atau reticulum endoplasma dan nekleus. Membran sel yang pertama adalah keutuhan membran sel terganggu akibat tugas membran sel untuk mempertahankan tekanan osmotik selu air sendiri. Kemudian, mitokondria merupakan pembentukan ATP sehingga akan mengganggu respirasi dari aerob. Kemudian, reticulum endoplasma yaitu fungsi RA sendiri mensitasis protein juga mengalami gangguan. Yang terakhir adalah nukleus sebagai aparatus genetik keutuhan nukleus juga terganggu. Selanjutnya, ketidakmampuan membaiki fungsi dari mitokondria sehingga tidak dapat membentuk ATP karena kan mitokondria sendiri merupakan tempat pusat pembentukan ATP. Yang kedua, gangguan fungsi membran yang nyata sehingga terjadi penurunan fungsi dari membran yang luas. Selanjutnya, sel yang mendapatkan pengaruh berupa cedera yang hebat dalam waktu yang lama tidak dapat lagi mengkompensasi dan akhirnya akan mengalami kematian. Di awal kematiannya, sel akan mengalami pencairan atau konggolasi dengan keluarnya organel internal. Yang ketiga, cairan sel yang mati yang berisi enzim ketika berada dalam sel hidup tidak bersifat litik. Tetapi ketika setelah sel mati akan bersifat litik sehingga dapat menelurkan sel yang mati. Enzim tersebut berasal dari lisosom sel yang hancur dan akan mencana sel itu sendiri atau namanya juga autolisis. Untuk poin yang ketiga tadi harusnya ini adalah lisis ya. Lanjutannya untuk diferensiasi abnormal. Yang pertama adalah perubahan mikroskopik. Yang selanjutnya adalah perubahan kimia klinik. Untuk perubahan sel yang mati pada sitoplasma dan organel-organel sel lainnya, yaitu inti sel mati akan menyusut, namanya pygmotik. Selanjutnya menjadi hancur dan meninggalkan pecahan-pecahan zat kromatin yang tersebar di dalam sel. Untuk yang selanjutnya perubahan mikroskopis. Perubahan morfologi sel mati tergantung dari aktivitas dari enzim lesis yang tadi pada jaringan yang nekrotik. Jika aktivitas enzim lesisnya titerlambat, maka jaringan nekrotik akan mempertahankan bentuknya dan jaringannya mempertahankan ciri estetiknya selama beberapa waktu. Untuk yang selanjutnya perubahan kimia klinik, lisisnya membransa menyebabkan berbagai zat kimia yang terdapat pada intrasel termasuk enzim, termasuk ke dalam sirkulasi dan meningkat keadaannya di dalam darah. Selanjutnya yaitu jenis kerusakan dan kematian sel. Yang pertama adalah nekrosis. Nekrosis merupakan kematian sel yang terjadi akibat cedera yang memiliki ciri pemengkakan dan juga terjadinya ruptur organel dari dalam internal. Inti sel yang mati akan menyusut, namanya adalah pygnotik, kemudian menjadi padat dan batasnya tidak teratur dan ruangnya gelap. Inti sel hancur dan meninggalkan pecahan kromatin di dalam sel namanya adalah karyokinesis, sedangkan inti yang hilang namanya karyolisis. Jadi prosesnya adalah dari pygnotik, kemudian hancur menjadi pecahan kromatin yang tersebar di dalam sel namanya adalah karyoeksis, dan apabila intinya hilang namanya menjadi karyosis. Sampai akhir adalah karyolisis. Kerusakan kedua setelah nekrosis adalah apoptosis. Apoptosis merupakan salah satu jenis mekanisme atau biologi kematian sel yang terprogram. Apoptosis digunakan oleh sel tubuh membuang sel yang sudah tidak diperlukan. Apoptosis berlangsung seumur hidup, berbeda dengan nekrosis. Ini adalah lanjutannya. Untuk efek lain dari akibat nekrosis, yang pertama fungsi abnormal, selanjutnya fungsi infeksi bakteri, dan kemudian infeksi efek sistemi. Untuk fungsi abnormal, nekrosis yang terjadi pada sel akan mengakibatkan fungsi sel abnormal. Yang selanjutnya infeksi bakteri, pertumbuhan bakteri muda terjadi pada sel yang mengalami nekrotik dan menyebar ke seluruh tubuh melalui aliran nifu atau aliran dala. Untuk efek sistemi, sel mengalami nekrosis, maka sel tersebut akan melepaskan zat pyrogen. Peningkatan jumlah sel darah putih sebagai respon dari rada akut, akibatnya jadi demam. Apabila dilakukan pemeriksaan zat, maka akan terjadi hasilnya adalah leikositosis atau peningkatan sel darah putih. Lanjut untuk apoptosis. Apoptosis merupakan salah satu contoh keuntungan adalah pemisahan jari pada periode embryo. Jadi pada periode embryo, keuntungan dari apoptosis adalah pemisahan jari. Apoptosis yang dialami oleh sel-sel yang terletak di antara jari menyebabkan masing-masing jari terpisah satu sama lain. Apabila sel kehilangan kemampuan apoptosis, maka resikonya adalah sel akan membelas secara tidak terbatas dan akan menjadi kanker. Seperti pada topik yang sebelumnya saya pernah sampaikan, kanker merupakan tumor yang ganas. Lanjut untuk apoptosis. Apoptosis merupakan kematian sel yang terprogram atau programed sel-deb yang terjadi secara terpisah sendiri-sendiri. Berbeda dengan nekrosis, kalau nekrosis itu kematian yang melibatkan sekelompok sel. Pada apoptosis, sel yang mati akan dimakan langsung oleh sel yang berdekatan atau bersampingan di sebelahnya atau berbatasan langsung dengan sel. Kemudian apoptosis sendiri berdasarkan informasi dari gen yang ada dalam sel. Kemudian informasi genetik pemisah apoptosis aktif setelah sel menjalani masa hidup tertentu. Awalnya terjadi perubahan secara morfologis termasuk perubahan pada inti sel. Kemudian sel akan terfragmentasi menjadi badan apoptosis. Selanjutnya fragment tersebut diabsorpsi sehingga sel mati menghilang. Ini adalah berbagai penyebab dari apoptosis. Yang pertama penyebab fisiologi, yang lanjutnya adalah penyebab patologi. Untuk fisiologi, yang pertama destruksi sel embriogenesis. Fisiologis, ini evolusi jaringan yang bergantung hormonal. Ketiga penghapusan sel dalam populasi sel yang mengadakan profilasi. Yang keempat adalah kematian sel yang melaksanakan tugasnya. Yang kelima penghapusan infosi secara reaktif yang berpotensi bahaya. Untuk penyebab dari apoptosis, patologi. Yang pertama adalah kematian sel yang ditimbulkan oleh berbagai rangsangan yang menyebabkan sidera. Yang kedua, jika mekanisme perbaikan DNA tidak dapat mengatasi kerusakan yang ditimbulkan, maka kematian sel seperti karena radiasi atau obat sitotoksik akan menyebabkan sel membunuh dirinya sendiri melalui apoptosis. Apoptosis, itu yang patologi. Untuk gambarannya, yang pertama terjadi penghaputan sel, kemudian terjadi paralkmentasi kromatin, kemudian pembentukan lepuhan pada sel, phagocytosis benda oleh sel sehat di dekatnya, kemudian tidak adanya inflamasi membuat apoptosis sulit terdeteksi melalui pemeriksaan infosiologi. Jadi ini adalah beberapa gambaran morfologi ketika dilakukan pemeriksaan pada sel yang mengalami apoptosis. Pada akhirnya tidak ditemukan inflamasi, sehingga tidak terdeteksi ketika dilakukan pemeriksaan sitologi. Kemudian, sedangkan secara biokimiai, maka ciri biokimia apoptosis adalah pemecahan protein dilakukan oleh enzim protease, yang namanya adalah caspase. Enzim caspase ini dapat mengaktifkan DNA ase untuk memecah DNA dalam nukleus. Pemecahan DNA ini menjadi fragment-fragment. Kemudian perubahan pada membran plasma mengungginkan sel yang mengalami apoptosis dikenali untuk divagocytosis. Untuk perbedaannya antonekrosis dan apoptosis, yang pertama untuk nekrosis merupakan kematian oleh faktor luar sel. Kemudian kalau apoptosis itu terprogram, kalau nekrosis akhirnya tampilannya kepada sel yang memengkak, kalau apoptosis sel tetap pada ukurannya. Kemudian pembersihan debris oleh phagocytosis dari sistem imun itu sulit, sedangkan pada apoptosis itu berlangsung cepat. Kalau pada nekrosis sel sekarang tidak dihencitkan oleh phagocyt, kalau apoptosis sel mati akan ditelan oleh phagocyt. Nekrosis itu resis selnya, kemudian kalau apoptosis tidak. Nekrosis, inflamasi merusak sel sekitarnya, kalau apoptosis sel sekitarnya tetap hidup. Jadi kalau ketika proses yang baik-baik namanya apoptosis atau proses yang terprogram ya. Ini adalah perbedaannya selain dari yang tadi disampaikan, berdasarkan rangsangan untuk nekrosis itu berdari cedera. Kalau apoptosis yang tadi sudah saya sampaikan, fisiologi dan patologi. Kalau secara histologi ini adalah bengkak, kalau ini tidak ya mekanismenya, konekrosis itu mengganggu sel. Kemudian kalau apoptosis aktivitasi, gangguin penghancur. Untuk reaksi jaringan, inflamasi dan apoptosis tidak ada inflamasi. Pemecahan DNA atau acak penyebar kalau apoptosis ini ternekrosomal. Ini adalah gambarannya, ini adalah gambar dari apoptosis. Seperti yang saya jabarkan tadi, melalui gambar ini kan bisa kita simpulkan bahwa memang ini adalah perbedaannya antara apoptosis dan nekrosis. Untuk mekanisme apoptosis, yang pertama adalah signalik, kontrol, dan integrasi, dan eksekusi. Untuk signalik, apoptosis dapat dipicu dari berbagai sinyal. Kemudian yang kedua adalah kontrol dan integrasi. Apoptosis dapat mengontrol dan integrasikan kematian sel melalui protein spesifik yang menghubungkan sinyal kematian sel dan waktu kematian sel. Untuk eksekusi, apoptosis ditandai dengan pemecahan protein yang menjadi awal kejadian bunuh diri sel. Untuk selanjutnya, secara morfologi sel tua mengalami beberapa perubahan. Yang pertama, ketidak teraturan inti. Yang kedua, mitokondria berfakola. Yang ketiga, pengurangan retikulum endoplasma. Yang keempat, penyimpangan aparatus kolgi. Yang kelima, kerusakan membal sel. Ini tadi sudah, demikian yang saya bisa sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabilahi topik wa hidayah. Wassalamualaikum. Semoga bermanfaat.